Pilih mana? Bersentuh. Maka, latihan. Kalau lagi marah, aku. Sampai di rumah, di kaca ya. Aku, gak suka sama kamu. Aku, kesel sama kamu. Kalau yang gak biasa nunjuk-nunjuk gitu kan. Kalau yang perempuannya yang damai. Mas, maaf. Aku kesel sama kamu. Ada juga yang begitu ya. Ada juga perempuan yang Sudahlah koleris, ya Allah. Bugis pula. Anak tentara. Begini tangannya. Tapi, tetap santun kalau bilang, Aku marah sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Aku gak suka pribadi kamu. Gak suka pribadi aku kamu kan gitu. Nah itu, lebih santun. Walaupun tangan begini-begini. Tapi kalimatnya, Kamu bikin saya kecewa. Itu, Dia tersinggung. Kamu bikin saya terluka. Itu tersinggung. Paham sampai sini ya. Bu, Bu Aisyah. Gimana cara tahunya kira-kira Suami saya selinggung apa enggak? Gak usah cari-cari tahu. Bu, Siapa yang masih suka Kalau suami tidur dibuka HP-nya? Itu bikin salah sendiri tuh. Bikin sakit sendiri. Enggak usah, Bu. Atau ada istri. Papa. Ya. Mama minta. Tidak di password. Dia bisa HP satu tidak pakai PIN password. Ada HP satu lagi. Eh, jangan main-main. Enggak usah. Enggak usah main kayak gitu. Itu masuk kategori main kasar. Bilang sama Allah. Ya Allah. Saya yakin. Saya mempercayai suami saya. Kami saling setia. Namun ya Allah. Beri petunjuk padaku. Apabila dia terjadi penyimpangan. Beri petunjuk. Apa yang terjadi? Itu tahu-tahu itu HP Yang ada password-nya Bisa kebuka loh. Eh, banyak loh kisah-kisah begitu. Banyak kisah-kisah Istrinya tahu suaminya selingkuh Dari petunjuk itu. Bayangin itu HP suaminya Ada PIN password-nya. Si istri gak tahu. Tiba-tiba kebuka. Udah chattingannya. Itu petunjuk. Dan jadikan itu Data Untuk kita Mengkonfirmasi Pada pasangan kita. Tidak dibiarkan. Ya. Kalau perlu screenshot. Kalau ibu gak tahu caranya Ibu catat chattingannya. Karena saya tahu Yang umur-umur sama kayak saya Lahirnya tahun 60-an Itu zaman Itu zaman Itu zaman